Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng aku Elok Arumsari di Oh My Elok Channel Hai geng, kali ini aku mau bongkar resep makanan yang lagi viral yaitu roti jabrik mulai dari bikin cream cheese untuk olesan dan isiannya, sampai adonan rotinya bakal dibahas tuntas disini jadi pastikan kalian gak ketinggalan step per stepnya untuk bikin kue yang lagi viral ini ya caranya gimana? caranya gampang banget cukup tonton videonya tanpa skip dan klik tombol subscribe lalu aktifkan notifnya, oke pertama-tama bakalan aku kasih tau gimana cara aku bikin cream cheese untuk isian atau olesan yang pertama kita butuhkan adalah 100 gram keju parut kalau aku disini pake keju cheddar itu ya tapi kalau kalian pake keju yang melt itu lebih bagus lanjut, masukkan ke dalam panci lalu tambahkan juga 200 ml susu UHT kemudian masak terlebih dahulu campuran kedua bahan ini sampai kejunya meleleh tapi kalau disini aku masaknya gak yang terlalu larut banget jadi masih teksturnya itu masih agak bergerindil kayak gitu nah dan untuk buat kalian yang gak terlalu suka keju kalian juga bisa tambahkan 1 saset susu kental manis atau 2-3 sdm gula pasir supaya gak terlalu asin ketika kejunya udah larut kita bisa campurkan dulu 1 sdm tepung maizena dilarutkan dengan sedikit air seperti ini setelah itu masukkan ke adonan cream cheese yang lagi kita masak dengan terus mengaduk-aduknya ya jangan sampai berhenti sampai si cream cheese-nya itu mengental dan ini cream cheese aku udah mulai kental nanti kalau didinginin juga bakal lebih kental lagi teksturnya kurang lebih seperti ini kalian bisa lihat sendiri setelah itu angkat dan dinginkan dulu cream cheese-nya nanti ini bakalan aku bikin untuk topping di atasnya untuk olesan dan juga untuk isiannya juga oke cream cheese-nya udah jadi sisikan terlebih dahulu sekarang kita bikin biang untuk rotinya siapkan 1 sdm ragi kue ragi kue ya bukan ragi tape biasanya suka banyak yang nanya lalu tambahkan juga 1 sdm gula pasir tambahkan 50 ml susu UHT hangat ini gak harus kalian pakai susu UHT kalian bisa pakai air biasa aja aduk dan tunggu sesaat supaya kita bisa tahu raginya itu masih aktif atau enggak kalau dia berbuih berarti dia masih bisa dipakai kalau gak ada buihnya buang aja lalu ganti yang baru sementara kita tunggu raginya aktif sekarang kita siapkan bahan-bahan untuk membuat rotinya ini aku udah punya 250 gr tepung terigu aku pakai protein sedang kalau kalian mau pakai protein tinggi atau tepung terigu yang eceran giluan di warung itu gak apa-apa terserah kalian aja lalu ada 3 sdm gula pasir jangan terlalu banyak soalnya nanti kalau kalian mau pakai metode yang goreng nanti bakalan cepat gosong kalau kebanyakan gula pasir jangan lupa tambahkan juga sepucuk sendok teh garam sebagai penyeimbang rasa lalu tambahkan 1 butir telur ayam terus kalau kalian mau pakai kuningnya aja gak apa-apa nanti tinggal airnya ditambahin lagi sedikit dan ini adalah biang yang udah kita bikin di awal dia raginya udah aktif udah berbusa berarti masih bisa dipakai ya lanjut masukkan ke dalam adonan rotinya lalu tambahkan 50 ml susu UHT kalian juga bisa ganti pakai air biasa supaya lebih ngirit karena ini kebetulan aku punya susu UHT jadi aku pakai susu untuk resep lengkapnya nanti bakalan aku tulisin di deskripsi box ya kalian bisa cek sendiri aja kemudian ini bakalan aku aduk-aduk dulu cukup sampai adonannya tercampur semua jadi kayak adonan setengah jadi gitu yang penting semua bahannya udah kecampur semua seperti ini lalu bakalan aku tambahin 2 sendok makan margarin atau mentega kalian boleh pakai margarin atau mentega terserah aja oke semua bahannya udah masuk sekarang bakalan aku ulenin dulu pakai tangan sebentar aja pastikan tangan kalian udah bersih ya disini aku udah cuci tangan udah bersih aku ngulenin manualnya itu sebentar aja nanti bakalan aku lanjut pakai mixer soalnya aku sekalian mau cek adonan ini udah pas atau belum terlalu keras atau terlalu lembek dan ini adonannya menurut aku udah pas lalu bakalan aku lanjutin pakai mixer tapi kalau kalian mau ngadon pakai tangan pun gak apa-apa tinggal di ulenin sekitar 10-15 menitan sampai kalis terus kalau adonannya terlalu lembek kalian gak usah panik tinggal tambahin aja sedikit demi sedikit tepung terigu sampai adonannya itu kalis karena yang namanya tepung terigu itu pastinya punya kelembapan yang berbeda-beda jadi kadang bisa terlalu lembek ataupun terlalu kering kalau terlalu kering kalian bisa tambahkan lagi sedikit air nah ini adonannya udah kalis sekarang adonannya bakalan aku diamin dulu bakalan aku istirahatin dulu sekitar 15 menitan pokoknya gak terlalu lama cuma 15 menitan aja jangan lupa sambil ditutup pakai kain bersih atau plastik wrap biar adonannya gak kering nah ini adonannya udah selesai aku istirahatin selama 15 menit dan ini adonannya udah sedikit ngembang gak yang ngembang banget tapi dia udah ada gelembung-gelembung udara di dalamnya jadi bakalan aku ulenin sebentar biar gelembung udara di dalam adonannya itu keluar setelah itu kalian bisa bagi-bagi adonannya sesuai keinginan kalian mau besar-besar atau kecil-kecil kalau disini aku bagi jadi 16 bagian kecil-kecil dan untuk isian rotinya kalian bisa pakai cream cheese yang udah kita buat tadi di awal atau kalau mau tambah variasi rasa kalian juga bisa tambahkan coklat blok seperti ini atau mesis atau selai coklat terserah kalian jika sudah kalian bisa lanjut bentuk adonan rotinya kalian bulat-bulatkan kecil seperti ini setelah itu dipipihkan bagian pinggir-pinggirannya dan kalian bisa isikan isiannya sesuai dengan keinginan kalian ini aku isi pakai cream cheese yang tadi lalu kita tutup adonannya tutup adonannya yang benar ya harus benar-benar cut jangan sampai ada yang bolong soalnya takut nanti waktu digoreng atau dipanggang dia bakalan bocor isiannya kurang lebih bentuk akhirnya seperti ini ya lalu kalau kalian mau nyobain rasa baru kalian bisa ganti isinya pakai selai coklat kalau disini aku pakai coklat batangan seperti ini lanjut isi dan bentuk semua adonan sampai semua adonannya habis dan ini adonannya udah selesai aku isi semua udah selesai aku bentuk semua lalu adonannya bakalan aku istirahatin lagi selama 40 sampai 60 menit setelah 60 menit ini adonan rotinya udah ngembang udah cantik seperti ini udah siap untuk dipanggang atau digoreng jadi sebagian bakalan aku panggang dan sebagian lagi bakalan aku goreng biar kalian tahu kalau adonan resep roti ini bisa dipanggang dan juga bisa digoreng adonan yang dipanggang bakalan aku panggang pakai oven listrik suhu 180 derajat api atas bawah selama kurang lebih 15 menit nah ini sebagian adonan yang lain bakalan aku goreng jadi ngegorengnya ini sama seperti kalau kalian lagi goreng donat pakai minyak yang cenderung banyak jadi jangan terlalu panas nanti takutnya cepat gosong jadi masak pakai api kecil aja goreng roti sampai kuning kecoklatan atau sampai matang sambil dibolak balik seperti ini nah kalau misal kita waktu nutup adonan waktu ngisi isian tadi gak bener jadi kurang raket kurang rekat nanti adonannya bakalan pecah waktu digoreng kayak gini nih aku salah satu ini salah satunya jadikan sayang minyaknya kotor lalu ini adalah hasil roti yang aku panggang tapi maaf warnanya agak sedikit eksotis karena tadi aku lupa bagian atasnya gak aku tutupin pakai aluminium foil dan ini adalah hasil gorengan atau adonan yang aku goreng jadi kenapa aku bedain supaya kalian tahu kalau adonan resep roti ini bisa digoreng dan juga bisa dipanggang sekarang aku bakalan lanjut kasih topping jadi bagian atasnya bakalan aku kasih cream cheese yang udah kita bikin di awal lalu yang namanya roti jabrik itu kan identik dengan kejunya yang melimpah jadi nanti di atasnya aku kasih keju parut yang banyak pokoknya enak banget jadi rasa kejunya itu bener-bener dobel dobel ya di dalam ada di atas buat lapisannya ada buat olesan dan untuk toppingnya juga berlimpah keju pokoknya ini gak cocok buat kalian yang gak doyan sama keju tapi untuk kalian yang doyan banget yang gila banget sama keju kue ini cocok buat kalian praktekin di rumah jadi ini dia roti jabrik ala oma elok nya udah jadi cantik banget ya biar aku deskripsikan sedikit soal rasa roti ini jadi isian di dalamnya itu bener-bener lumer di mulut waktu kita gigit terus toppingnya itu creamy banget karena ada cream cheese nya lalu kejunya ini bener-bener gurih menambah kenikmatan si roti jabrik ini apalagi kalau isiannya kalian ganti pakai yang lain pakai coklat atau seli yang lain ini bener-bener perpaduan citra rasa yang sempurna mantap dan ini bakalan aku kasih lihat roti yang memang sengaja gak aku kasih isian supaya kalian bisa tahu kalau roti ini benar-benar lembut dan enak banget beneran oke deh sekian perjumpaan kita kali ini di resep roti jabrik yang lagi viral dan masih anget-angetnya semoga kalian suka dan bermanfaat kalau kalian suka jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya sampai jumpa di resep selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh